Intro Kami akan mengajak teman-teman semua Explore Pulau Flores NTT Kami akan melintasi Pulau Flores Dari ujung paling timur Flores Timur, Kota Larantuka Hingga ujung paling barat Pulau Flores, Manggare Barat Kota Baguan Bajo Kami akan melewati kota-kota di Pulau Flores Yaitu Larantuka Momire Hende Bajawa Rute Hingga di Labuan Bajo Kami akan menemukan perjalanan Sekitar 670 km Dari Larantuka Hingga Labuan Bajo Melewati jalur Transflores NTT Kami akan seringkan banyak informasi Tentang Flores NTT Kami akan ajar teman-teman Explore Flores NTT Halo Kita lagi ada di NB Flores NTT Ikuti terus ekspor kita di NTT Saya David NTT Saya David NTT dan keluarga Terima kasih Tentang Flores NTT 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 Tapi seneng banget Bisa mengunjungi kota ini lagi Ini monumen Pancasila Satu tahun persis dulu saya kesini ya teman-teman Satu tahun persis Jadi karena droneku Gak bisa terbang disini Kalau saya bisa cari Perlintasan terbang yang lain Coba saya nanti cari dulu landasan terbang lain Kalau disini karena deket bandara Jadi gak bisa Jadi saya mesti lanjut dulu Sekalian lanjut ke Bajawa ya teman-teman Yuk ikutin aku yuk Jadi seneng banget Sudah bisa mengunjungi kota Indi lagi Ini pusat kotanya Indi teman-teman Disini ada Masjid Disitu ada icon tulisan Indi Gede banget Nah disitu bandara teman-teman Makanya aku gak bisa ngedron Nah disini Ini Bagus banget persis banget Salud bandara Hasan Arobusma Oke Aku Keberang dulu Kota Indi Selang banget Arobusma Jadi ceritanya mau lanjut Ke Bajawa teman-teman Jadi aku mesti ngejar waktu Eh Mobilku tadi dimana ya Disini mana Disini Mana ya tadi ya Aku dari mana Kok bingung ya Eh buka sini Buka sini Tadi aku berhenti Dimana ya Oh disitu Disitu Aduh Ampe Salah gang Teman-teman Itu Apa itu bandaranya Mobilku disitu Nah ini aku beli tasi Tulisan Indi Gede banget Nah disitu Nah aku tunjukin deh Viewnya deh Dari sini deh Tuh Keren banget ya teman-teman ya Aduh Nah ternyata mobilku disitu Jadi enaknya saya Teman-teman ya Karena kalo disini Itu tekan Sama bandara Nah bisa kan ground Kalo itu tekan sama bandara Atau di daerah pantai ya Daerah pantai kayaknya enak ya Nah sudahlah Langsung aja lanjut ke Arah Bajawa Moga-moga nanti Ada perlintasan Terun enak Karena ini Ini udah Mau madri Jadi Kamu kan gelap sih Oke Kami meneruskan perjalanan Dari kota Indi ini Dan akan menuju Kota Bajawa Kami mulai dari Simpang 5 Kota Indi Atau kawasan Monumen Pancasila Ini adalah Sentral di Kota Indi Dan di Sekitar sini Juga ada Bandara Haji Aru Buswan Jalan di Perkotaan Kota Indi Lumayan Luas Dengan jalur Jalan yang Cukup Banyak Karena kami Kehabisan Stok Snack Dan Minuman General Kami Mambil Dulu Ke Alpharmat Yang Ada Di Sekitar Simpang 5 Kota Indi Oke teman-teman Kita singgah dulu Jalan di Alpharmat Ini kita lagi di Indi Kita mau melanjutkan Ke Bajawa Jadi nanti Kita permalamnya Di Bajawa Biar besok kita Dari Bajawa Bisa langsung Ke Labuan Bajo Jadi nanti Bajawa Rute Labuan Bajo Masih jauh Jadi kita Langsung ke Bajawa Oke Oke Ikutin terus Perjalanan kami Setelah Anak-anak Puas memilih Penek dan Permen Kesukaan mereka Kami Teruskan Perjalanan Menuju ke Kota Bajawa Saat ini Hari sudah Sangat sore Kami memutuskan Untuk Berkeliling Sedikit Ketengah-tengah Kota Indi Kami ingin Menyusuri Gang-gang Yang mungkin Kami belum pernah Lewati Sebelum kami Nanti Keluar Kota Indi Menuju Kota Kota Bajawa Karena Kemungkinan Nanti ketika Kami keluar dari Kota Indi Hari sudah Gelap Dan Kamera kami Tidak dapat Mengambil Gambar Dengan jelas Maka Kami Kutuskan Saat ini Kami Mengambil Gambar Agak Banyak Di Kota Indi Ini adalah Kor Marilonga Kor Kebanggaan Kota Dende Dan Ini adalah Pantai Kota Raja Dende Gang dan Jalan Di Kota Indi Kami Rasa Sangat Banyak Dengan Pemukiman Di Kanan Kiri Yang Sangat Padat Kami Juga Melewati Beberapa Masjid Di Sekitar Pemukiman Sini Dan Saat Ini Kami Melewati Bank Dan ATM DRI Ini Adalah Pasar Bugawani Kota Indi Pasar Yang Terletak Di Pusat Kota Indi Dan Cukup Banyak Penjual Dan Pembeli Walaupun Saat Ini Sudah Sore Hari Tetapi Terlihat Masih Sangat Rame Di Sekitar Sini Jalan Jalan Di Sekitar Sini Lumayan Sepin Dengan Banyak Komplas Pertokoan Di Tanah Dan Kirinya Terlihat Terlihat Cukup Banyak Pertokoan Di Sekitar Pasar Bugawani Kota Indi Ini Kita Akan Ambil Jalan Ke Kanan Dan Jalan Kiri Kita Tadi Itu Adalah Pelabuhan Di Depan Kami Itu Ada Perpatan Dan Jika Lurus Dikit Ada Gereja Kami Masih Belum Puas Menyusuri Kota Indi Kami Sengaja Ingin Tunjukkan Kepada Teman Teman Jalan Jalan Di Kota Indi Yang Mungkin Juga Belum Pernah Kami Rekam Di Konten Konten Sebelumnya Kita Sudah Termasuk Di Pinggiran Kota Indi Akan Menuju Keluar Kota Indi Saat Ini Kita Sudah Keluar Kota Indi Dan Kita Sudah Memasuki Jalan Trans Flores Indi Indi Menuju Bajawa Eksotis Jalur Jalur Flores Ini Seperti Ini Seperti Dilaran Tuka Terus Disini Indi Ini Sangat Eksotis Jadi Ini Pinggir Jalan Langsung Kiri Pantai Seperti Ini Jalur Trans Flores Sekitar Sini Sangat Eksotis Dengan Petangan Pantai Yang Pajar Di Sebelah Dagar Jalan Dan Kita Menyusuri Pantai Sepanjang Jalan Ini Kalau Di Indi Pantainya Langsung Pantai Lepas Jadi Kalau Teman Teman Banyak Teman Teman Yang Mau Touring Flores Timur Tembus Flores Barat Kalian Pasti Wajib Lewat Jalur Ini Kami Menyusuri Beberapa Belas Kilometer Dengan Pemandangan Yang Sangat Indah Di Sepanjang Jalan Kami Akan Menemukan Perjalanan Sekitar 125 Kilometer Dari Kota Indi Kota Bajawa Kabupaten Ngada Flores Selain Mata Kita Dimanjakan Dengan Pemandangan Laut Kita Juga Dimanjakan Dengan Pemandangan Teping Di Sebelah Kanan Kita Ini Adalah Jiri Kas Jalur Flores NTT Dengan Kelokan Kelokan Yang Sangat Kas Sepanjang Jalur Flores NTT Jalan 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 Disini Sudah Termasuk Bagus Dan Sangat Mulus Walaupun Di Beberapa Ruas Jalan Tadi Ada Beberapa Perbaikan Dan Jumlah Bergelombang Lalu Lalu Translores Di Jalan Jalan Memang Benar-benar Indah Dengan Petangan Pantai yang cukup panjang kami sudah cukup jauh meninggalkan kota Inde menuju perbatasan kota Bajawa kita sudah masuk wilayah Bajawa ini tadi sekitar dua kilo di bangsa ya tadi ada kampura dari Inde masuk ke Bajawa Oke teman-teman ini jam 9.41 jam 21.41 Wittang sudah sampai di kota Bajawa Hotel Adelbis lah coba Hotel Adelbis belok kiri ke jalan Pesekir, belok kiri ke jalan Pesekir, belok kiri ke jalan Pesekir, belok kiri ke jalan Pesekir udah maksimal coba ke selaku mak oke di sini anginnya, anginnya dingin deh gede banget yang anginnya ya anginnya tuh lagi gede banget tuh 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 gede banget anginnya dan diingin banget disini kita jam 10 sampai di sini coba oke kita sarapan dulu habis ini kita lanjut ke Abang Bajawa ini kita lagi di Bajawa sudah take out dari hotel ini anginnya gede banget disini teman-teman gak gede nah kita mau teruskan perjalanan ke Lawan Bajo nanti semua perjalanannya saya suit buat teman-teman saya sharingkan buat teman-teman mungkin ada yang berguna saya Dapi Doni dan keluarga ikuti kita terus mulai kita mundur kita nginep disitu tuh teman-teman tuh hotel Edelwis Bajawa oke kita lanjut ini kok jadi jajan Alfamat oke mampir dulu Alfamat Alfamat Bajawa kita mampir dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati